Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan dengan judul Tuhan Mendengar Doaku selasai edisi kitab Masmur bersama dengan saya Fani Paendok Masmur pasal 39-40 Untuk pemimpin biduan, untuk Yeditun Masmur Daun Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku Aku hendak menahan mulutku dengan kegang selama orang fasik masih ada di depanku Aku keluh, aku diam, aku memisu, aku jauh dari hal yang baik Tetapi penderitaanku makin berat Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku Ya Tuhan, beri tangkena kepadaku ajalku dan apa batas umurku Supaya aku mengetahui betapa fananya aku Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa Ya, setiap manusia hanyalah kesiasiaan Ia hanyalah bayangan yang berlalu Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menibun Tetapi tidak tahu siapa yang merahuknya nanti Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan Ya Tuhan, kepadamulah aku berharap Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku Jangan jadikan aku celaan orang bebal Aku keluh, tidak kubuka mulutku Sebab engkau sendirilah yang bertindak Hindarkanlah aku daripada pukulanmu Aku remuk karena serangan tanganmu Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya Dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegan Sesungguhnya setiap manusia adalah kesiasiaan belaka Dengarkanlah doaku ya Tuhan Dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong Janganlah berdiam diri melihat air mataku Sebab aku menumpang padamu Aku pendatang seperti semua nenek moyangku Alikanlah pandanganmu Daripada aku supaya aku bersuka cita Sebelum aku pergi dan tidak ada lagi Untuk pemimpin biduan Mas Murdau Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku Dan mendengar teriaku minta tolong Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan Dari lumpur rawah Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menetapkan langkaku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Berbahagialah orang yang menaruh Kepercayaannya pada Tuhan Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh Atau kepada orang-orang yang telah menimpang Kepada kebohongan Banyaklah yang telah kau lakukan Ya Tuhan alaku Perbuatanmu yang ajaib Dan maksudmu untuk kami Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Aku mau memberitakan dan mengatakannya Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian Dan korban sajian Tetapi engkau telah membuka telingaku Korban makaran Dan korban penghapus dosa Tidak engkau tuntut Lalu aku berkata Sungguh aku datang Dalam gulungan kitab Ada tertulis tentang aku Aku suka melakukan kehendakmu Ya alaku Tauratmu ada dalam dadaku Aku mengabarkan keadilan dalam jembaah yang besar Bahkan tidak ku tahan bibirku Engkau juga yang tahu Ya Tuhan Keadilan Tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku Kesetiaanmu Dan keselamatan daripadamu Ku bicarakan Kasihmu Dan kebenaranmu Tidak ku diamkan Kepada jembaah yang besar Engkau Tuhan Janganlah menahan rahmatmu Daripadaku Kasihmu Dan kebenaranmu Kiranya Menjaga aku Selalu Sebab Malapetaka Mengepung aku Sampai tidak terbilang banyaknya Aku telah terkejar oleh kesalahanku Sehingga aku tidak sanggup melihat Lebih besar jumlahnya Dari rambut di kepalaku Sehingga hatiku menjerah Berkenarlah kiranya Engkau ya Tuhan Untuk melepaskan aku Tuhan Segeralah Menolong Aku Biarlah Mendapat malu Dan tersipu-sipu Mereka semua yang ingin mencabut nyawaku Biarlah mundur Dan kena noda Mereka yang mengingini Kecelakaanku Biarlah terdiam Karena malu Mereka yang mengatai aku Syukur Syukur Biarlah bergembira Dan bersuka cita Karena Engkau Semua orang Yang mencari Engkau Biarlah mereka yang mencintai Keselamatan daripadaku Tetap berkata Tuhan itu besar Aku ini sengsara Dan biskir Tetapi Tuhan Memperhatikan aku Engkau Engkau lah yang menolong aku Dan Melukutkan aku Ya Alaku Janganlah Berlambat Kasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Apakah saat ini kita sedang menantikan Jawaban dari doa kita Apakah kita juga melakukan hal yang sama Seperti Daud Menantikan pertolongan Tuhan Pesan firman Tuhan hari ini Buat saya dan saudara adalah Tetap teruslah berdoa kepada Tuhan Tuhan tidak tinggal diam Tuhan memberikan telinganya Bahkan tangannya siap untuk menolong hidupku dan hidupmu Tetaplah berdoa dan renakan hatimu kepada Tuhan Saya percaya Tuhan pasti menjawab dan mendengar doa kita Tepat pada waktunya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya